Salam, perkenalkan, saya Safirius Edi Harjo, calon guru penggerak Angkatan 7, asal Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini, saya akan menjawab tugas modul 1.2.a.6, Demonstrasi Kontekstual. Dalam video ini, saya akan menjelaskan gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Sebelum saya membuat gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan, mari kita melihat kembali tentang nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak ada lima, yaitu berpihak pada murid, mandiri, refleksi, kolaborasi, dan inovasi. Berikut ini adalah pemahaman saya dari nilai guru penggerak tersebut. Yang pertama, berpihak pada murid. Praktik yang dapat saya lakukan terkait nilai tersebut adalah Satu, kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Dua, memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh murid. Tiga, melakukan kegiatan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Empat, memfasilitasi siswa untuk menemukan minat dan bakatnya. Yang kelima, pembelajaran yang bersifat menuntun. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat jaman. Nilai yang kedua adalah mandiri. Menurut saya, mandiri adalah keadaan seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Saya akan terus memotivasi diri saya untuk bertanggung jawab dengan panggilan hidup saya sebagai guru dan terus meningkatkan kompetensi saya sebagai pendiri. Kegiatan yang dapat saya lakukan adalah mengikuti berbagai diklat, baik daring maupun luring. Membaca, menulis, merefleksi segala hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Aktif dalam kegiatan organisasi seperti KKG, organisasi profesi, dan organisasi-organisasi lainnya. Nilai yang ketiga adalah refleksi. Refleksi adalah suatu hal yang sangat penting dilakukan. Refleksi berkaitan dengan umpan balik setelah melakukan proses belajar dalam waktu tertentu. Seorang guru penggerak harus mampu memaknai pengalaman yang terjadi, baik yang dialaminya sendiri maupun yang dialami oleh orang lain. Refleksi erat kaitannya dengan peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Refleksi dapat juga dilakukan dengan penilaian antar teman sejawat atau refleksi dari siswa melalui anket. Nilai keempat adalah kolaboratif atau kolaborasi. Kolaborasi adalah proses bekerjasama untuk menemukan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju misi bersama. Kolaborasi sangat penting dalam mencapai hasil terbaik dari suatu masalah yang bersifat kompleks. Sebagai guru, saya mampu bekerjasama, baik dengan guru, siswa, dengan orang tua atau balimurid. Kolaborasi juga dapat saya lakukan di komunitas seperti gugus, di tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten. Nilai yang kelima adalah inovatif atau inovasi. Inovasi adalah sebuah ide atau gagasan yang dapat diterima sebagai suatu hal yang baru. Sebagai seorang guru, saya berusaha untuk selalu inovatif dalam mengajar dan inovatif dalam membuat media pembelajaran. Contoh yang dapat saya lakukan adalah membuat video pembelajaran dan menguploadnya di channel Youtube atau membuat alat peragam modifikasi. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Terima kasih. Terima kasih.